Pemirsa 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara hari ini. Pegawai KPK diingatkan agar membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok dalam memberantas korupsi. Sebagai perwakilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, melantik Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Pahala Naenggolan. Keduanya pun disumpah menjadi pegawai negeri sipil. Setelah membaca sumpah, keduanya menandatangani sumpah jabatan PNS dan fakta integritas. Pelantikan yang digelar di Aula Gedung Juang KPK berdasar keputusan Presiden RI No. 87 Garis Miring PPA Tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan KPK. Para saksi dan pejabat yang dilantik, kami mohon kembali ke tempat semula. Selamat menikmati. Selamat menikmati.